ini sampean nang pangeran kok diparingi rizki duit ake hobi ini sampean nang mecca nang mecca saban tahun ditakokno nang wong apa sampean kok nang mecca seneng aku ibadah nang mecca aku seneng jadi sampean nang mecca aku korona seneng iya andekata gak seneng ya enggak ini kan jeneng nafsu lep panjen dengan sampun ibadah sing model seneng koyok ngeten kulah yakin tujuannya bukan Allah subhanahu wa ta'ala apa cocok ke ati lu lep panjen dengan kepingin tuan angkusti Allah rosa seneng ya jadi ibu jadi kaya bapak bapak ibu ibu yang kangkulo hormati konco-konco jamaah pengawasan syar hil hikam yang kangkulo muliakan alhamdulillah da'wone kiai musonib bagaimana hati ini akan bersinar yuk nopo ati kulah kali panjen dengan katene dadi padang kalau gambaran-gambaran perkoro sing wujud wantendik dunyo yang berupa anak adam atau manusia waghairihim dan lain-lainnya itu mun tobi atun fimir atihi ceket botan saget dipisah saking kocok ati kulah panjen dengan sedoyo arti ini kodihi anna ha ta'udhur wa ta'anfa'u hati ini hati menikomunikatkan bahwa muka wanat ini dapat membahayakan juga dapat bermanfaat teti lek kulah kali panjen dengan dik njeruni hati ini kisik onok rosso bahwa sakliani gusti Allah itu bisa membahayakan bisa menguntungkan jelas jauh hati kita ini dari penerangan arti ini betul isopadang hati kulah kali panjen dengan lek kulah kali panjen dengan ini kisik tidak ada keyakinan bahwa selain Allah itu akan membahayakan atau memanfaatkan kepada kita berbahaya atau bermanfaat kepada kita ini adalah sebuah kegelapan yang jelas akan menghalangi hati kita untuk padang yang tak bisa padang hati kulah kali panjen dengan orang yang ada dik njeruni hati ini duduk pengeran yang ada dik njeruni hati aku gusti yang ada dik njeruni hati aku justru menungso ya apa aku menaiki lendak mangan penggawaian gak duwe sumpah aduh tak mikir sembahyang wisleren sembahyang mikir penggawaian wong sing mikir koyok ngeten dia punya anggapan bahwa bekerjalah yang dapat menjadikan dia makan bukan Allah subhanahu wa ta'ala hati ini wong sing koyok ngeten ini gak bakal isopadang petang terus gak tutup-tutup penggawaian wong ngeten rosa tawakkalin agusti Allah gak anok ya kapan singkatin itu wong gak melaku-melaku dia punya keyakinan bahwa orang yang memberi manfaat adalah manusia atau perkoro-perkoro sing wong di dunyo jarini sing onok manfaati ojuk mboten mboten saket hati kulok hal panjen padang lisi wong ten rosa bahwa selain Allah akan memberi manfaat atau memberi madorot datang kulok panjen dengan setoy teti salian kusti Allah gak bisa berbuat apa-apa kepada diri kita madorot ngemboten manfaat yomboten kulok kali panjen ibarat menung sodui hati singkat ini budal hati kita akan berjalan untuk usul untuk kenal datang Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau tidak diikat sampai ngekati ini ngempak jaran karpe ngekati ngempas suruan tapi jarannya ditaleni tali katik mapan tampar ini kusak lengan tidak bisa padat tidak melaku melaku ngekati tampar dadek kendaraan kulok panjen yang rupo hati ngekak bisa melaku ngekak yang mengikat adalah syahwat annafsiyah ditelek kali panjen sedoyan ngekak due syahwat syahwat rupo nafsu syahwat sing elek elek sing cok cok karo kekar pani hati tidak mungkin kulokali panjen bakal tutup datang ngekusi Allah tidak mungkin jelas mungkin menik sebab ngekak sebab leku leku lukali panjen dengan wis ono syahwat ono dik juru hati syahwat annafsiyah nikum melekat ada di dalam hati maka syahwat ini tidak akan mau dengan Allah subhanahu ta'ala alasannya apa saja walaupun kata ilmu fakih syahwat nikul rupa syahwat rahman api tapi intinya kalau syahwat saja yang ada dalam hati itu tidak akan karena Allah tidak akan dapat sampai kepada Allah subhanahu ta'ala woyok dini sampean nang pangeran kok diparingi rizki duit ake hobini sampean nang mecca nang mecca saban tahun ditakok nonang wong apa sampean kok nang mecca seneng aku ibadah nang mecca seneng tadi sampean nang mecca seneng iya andek kata tidak seneng ya enggak ini kan jeneng nafsu le panjeningan sampun ibadah sing model seneng kuyok ngeten kulo yakin tujuannya bukan Allah subhanahu ta'ala apa cocok hati le panjeningan kepingin tutun nang gusti Allah rosa seneng jadi kaya apa sampean ibadah nang gusti Allah apa sampean kuk haji apa sampean kuk poso apa sampean kuk sholat krono aku kepingin nyedek kara gusti Allah krono aku kepingin usul nang Allah subhanahu ta'ala krono ini perintai gusti Allah mau tentu le si ono syahwat enggak iso tutuk syahwat itu akan bertentangan dengan gendak Allah subhanahu ta'ala jadi gampang panjeningan kepingin yang pertama suwarul akuan muntabi atun fimir atih ini harus dibuang ojek sampe diatih niki aku butuh nang wong iku sebab wong iku bensin nolong aku aku lenda wong iku aku lenda disumbang aku lenda wong iku lenda ditulungi lelaki seonok ngoten iku canjena enggak iso tutuk nang gusti Allah ya iso tutuk nang kruang iku yang ada itu dari takdir gusti Allah manusia punya gendak Allah enggak ada kekarapan enggak bakal dwi enggak bakal dadi kekarapan jadi manus enggak ada kekarapan enggak di hati mergo kekarapan enggak dipasang gusti Allah penggawaian sampe tetap bagus enggak Allah subhanahu ta'ala bagus enggak manus bukan karena ingin di kehendaki kepingin disenengi manus tapi korona diseneng kepingin disenengi gusti Allah ini aku jenengi usul aku makan untung aku cedek enggak si aku dihutangi aku tidak dihutangi makan dari mos ke mos ini kita enggak tutup dari mos ke mos ini akhirnya harus tetap gusti Allah selamat aku dihutangi selamat si dikersai ngutangi ngutangi ngusti Allah ini jadi sekap barang kita delok ini Allah yang berperanan di dalamnya bukan manusia manusia sama sekali tidak punya peranan termasuk syahwat kita enggak wanten peranan disetir oleh syahwat maka kita akan menjadi hambanya syahwat bukan hambanya Allah makan kronoseneng nyambut kawai kronoseneng dodolan bakso kronoseneng marung kronoseneng berarti tidak ada kronoseneng tidak ada karena Allah tidak ada kronoseneng tidak ada kronoseneng tutup menang kronoseneng 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 kronoseneng